Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah Ta'ala wa wasakul ka'ilin Yusikumullahu ki'aulatikum liddha karimislul khadil unsayayin Fa'inkunna nisa'aun fawqasnatayini falahuna sulusa matara Fa'inkanat wahidatamun falhanis Wali'ababailikul liwahidim minhumasudusumim matara wa'ika intyanfeh lahuwara'atum wa'lithaoku ba'awaa Wa'ali'umihisulis wa'ika intyanfeh lahu ikhfatumbalikum isidusumim vatiwasyattiyusi biha'udain kyda감이 hukumabna hukuml statistics Ay aliman perempuan Ini sangat banyak terjadi Di kalangan kita Karena kurang tahunya Apa memang Tidak cari tahu Warisanya ya Sama-sama Laki-laki perempuan Mengambil sama-sama Ini sangat-sangat Merubah hukum Al-Quran Dan menyalah hukum Al-Quran Boleh Dibagi Dengan cara bersama-sama Dengan ikhlas-ikhlasan Tapi mana yang diikhlaskan kan belum tahu Maka Harus dibagi dengan secara faroed dulu Baru tahu mana bagian saya Dan mana yang akan saya ikhlaskan Pada saudara perempuan saya Harus dibagi secara Hukum faroed dulu Baru ada persetujuan Mari dibagi Sama-sama Baik perempuan maupun laki-laki Bagiannya sama Itu kalau sudah ada persetujuan Apabila dari salah satunya Warisanya tidak bisa menerima pun Tidak harus dipaksakan Dengan hukum yang sama-sama itu tadi Karena yang paling menjamin Hukuman-hukumnya Allah Ya dilaksanakan dengan hukum faroed Terserah dia menerima atau tidak Kalau tidak menerima berarti Yang dia tidak sukai kan hukum Kalau dia tidak sukai hukum Silahkan bertentangan dengan hukum Tapi dengan hukum dibagi sama Itu dia tidak ridho Itu tidak jadi masalah Tidak jadi masalah Yang jadi masalah itu Apabila dibagi dengan bagian Hukum faroed Tapi dari salah satunya Tidak akan beruntak Kok beruntak Ya sampai ini sudah jadi Karena itu ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Hukum faroed Ada namanya Furudul Muqadaruh Ada namanya Aslul Masalah Ada namanya Mahrojil Furud Dan lain sebagainya Paling penting yang pertama adalah Mengetahui Nasib-nasibnya seseorang Dan siapa yang harus mendapat warisan Kita tahu Bahwa dari kelompok laki-laki Sudah diterangkan dalam kitab Rohabiyah Yaitu ada 15 orang 15 orang Jumlahnya Tapi tidak harus mendapat semua Maksudnya Seorang Orang 15 itu mendapat Bersama-sama Tidak bisa Pasti satu Di antara yang lain itu Ada yang lebih dekat dengan mayit Kalau lebih dekat dengan mayit Itulah yang paling Yang paling Apa itu Yang paling Boleh asal bagian Yang paling dekat itu Tapi seandainya ada Ibnul Benin Dengan Ibnun Berarti Ibnul Benin kan Tertutup Karena ada Ibnun Begitu selanjutnya Seterusnya Ibnul Ah Seahun ni'abawen Ada ahun ni'ab Berarti ahun ni'ab Tertutup Karena ada ahun ni'abawen Dan lain sebagainya Ini tingkat-tingkatan Di antara Kedekatan mayit Dengan kewaris Dan bisa mewaris Harus seharusnya Ada syarat-syarat tertentu Syarat Seseorang bisa mewaris Adalah Ada tiga Satu Karena Nasab Keturunan Baik ke atas Maupun ke bawah Kalau ke samping Ini namanya Hawasi bisa Tapi setelah ke bawah Ke atas Tidak ada Yang kedua Nikah Karena nikah Apapun nikah Yang dijalankan Sepanjang syarat itu Menghiakan Atau Memberi hukum sah Pasti orang itu Membedapat Bagian warisan Karena nikah Yang ketiga Karena muktik Muktik artinya Ada seseorang Waktu Dulu Ada peperan Orang itu tertawan Terus dijadikan budak Lantas dimerjikakan Oleh seseorang Setelah dimerjikakan Jadi pengusaha besar Dia meninggal Tidak punya Anak Tidak punya Saudara Tidak punya Siapa-siapa Punyanya hanya muktik itu saja Atau orang yang merjikan Orang merjikan itulah Yang mendapat bagian Tapi Muktik tidak bisa Mendapat bagian Burudul Mkodaro Bisanya mendapat Hanya Asobah Binafseh Walaupun perempuan Maka dari itu Kita paham Karena ini hukum Yang paling Paling krusial Dalam kita Menjalankan Hukumnya Allah S.W.T Karena ayat Empat ayat itu Tertulis Satu Kelompok Mulai Yusikum Mullah Fi Aulatikum Lidha Karim S.W.T Terus Walakum Nishhum Mataroka Azwajukum Tilkah Hududullah Bama Ya Silah Rasul Itu Empat Ayat Itu Disitu Ada Janji-janji Allah Apabila Mengikuti Dan ada Sanksi-sanksi Allah Apabila Melanggar Dari Hukum-hukum Yang telah Diketapkan Wala Allah Maka Hal tersebut Perlu Kita Kebangkan Bagi Kepada Masyarakat Kita Biar Tahu Apa Itu Hukum Faro'id Dan Kegunaan Untuk Apa Masalah Ini Saya Amati Kalau Di Daerah Kita Ini Sudah Banyak Yang Tidak Menggunakan Ilmu Faro'id Karena Itu Mari Kita Kembangkan Ini Kita Sebagai Orang Muslim Harus Mengembangkan Ini Walaupun Ini Sudah Terdahului Kata Sadda Rasulullah Besok Ilmu Yang Akan Hilang Paling Dulu Itu Ayalah Ilmu Hukum Faro'id Memang Iya Sampai Sekarang Pun Hukum Faro'id Jarang Orang Yang Mengetahui Hukum Faro'id Maka Hal Tersebut Mohon Kepada Semua Warga Untuk Memberikan Support Agar Bisa Kita Ngembangkan Hukum Faro'id Ini Demi Kepentingan Agama Kita Dan Demi Kepentingan Penyelamatan Umat Lebih-lebih Warga Nah Betul Ulama Sakira Sepintas Apa yang Sahabah Sudah Saya Sampaikan Semoga Mendapatkan Hidayah Dari Allah Dan Mendapatkan Hidayah Dari Allah Keurangan Kelebihan Mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dari